Terjadinya penyalahgunaan narkoba pada generasi muda, khususnya peserta didik termasuk mencegah agar tidak ada yang terlibat sebagai pengedar, kurir, maupun bandar narkoba. Sekolah terus mengejarkan sosialisasi dan pengenalan dampak negatif narkoba terhadap kesehatan dan hukum. Pihak sekolah terus melakukan edukasi dan mengenalkan berbagai jenis narkoba kepada peserta didik. Makin marahnya peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di kalangan remaja, khususnya usia sekolah, terus menjadi perhatian dari berbagai pihak untuk melakukan penjagaan atau antisipasi. Termasuk oleh pihak sekolah, upaya penjagaan sejak dini dilakukan agar peserta didik tidak terlibat baik sebagai pemakai, pengedar, maupun bandar narkoba. Edukasi yang dilakukan di sekolah terhadap pelajar diharap mereka bisa terhindar dari berbagai jenis narkoba. Mereka perlu dikenalkan dengan dampak negatif narkoba dari segi kesehatan maupun hukum, sehingga pelajar menjadi generasi yang sehat. Selain dilaksanakan sosialisasi menghadirkan berbagai pihak, diharapkan juga berbagai contoh narkoba, sehingga nantinya pelajar menjadi tahu dan menjauhi narkoba. Menurut pihak sekolah, remaja khususnya usia sekolah wajib tahu dengan berbagai jenis narkoba, sebab mereka rentan dengan penyelenggunaan narkoba karena ketidaktahuannya. Dari beberapa kasus pengungkapan narkoba, mereka yang terlibat sebagai kurir karena kurangnya pemahaman mereka terkait peredaran dan penyelenggunaan narkoba. Mudah-mudahan ini langsung masuk ke anak-anak kita, selain dari sosialisasi seperti biasa juga ada coaching clinic, kemudian ada sosialisasinya dan juga ada game-nya. Kemudian BNN juga meletakkan sebuah tenda di sini, jadi ada pengenalan jenis-jenis narkoba, mana tahu anak-anak ini kadang tidak tahu dengan jenisnya, dengan adanya mengetahui jenis-jenisnya tersebut. Mungkin nanti peredaran narkoba, khususnya di SMP10, akan bisa dijauhi oleh anak-anak kita. Untuk penyelenggunaan, semua elemen masyarakat harus bertekad tidak memberi ruang untuk narkoba demi masa depan generasi bangsa. Dari Kota Payakumbu, demikian laporan Eduard TVRI Sumatera Barat.